Banyak sobat ambian di rumah yang sampai sekarang masih tidak percaya kepergian Lord Rangga Karena kita tahu sebelumnya beliau juga sering hadir di beberapa acara termasuk menjadi bintang tamu di pagi-pagi ambian Tapi untuk Queen Marwa sebagai istri tercinta, barangkali boleh diceritakan kronologis kepergian dari almarhum seperti apa? Kalau terangga, awalnya batuk-batuk dan terus Queen suruh periksa, katanya gak apa-apa minum obat herbal aja gitu Gak mau ke dokter? Gak mau katanya Berapa lama itu batuknya mbak? Kira-kira satu bulan Satu bulan batuk-batuk, hanya minum obat warung biasa aja? Bukan, kayak madu, herbal gitu, kirup mulis Apa alasannya gak pergi ke dokter atau dirawat ke rumah sakit? Banyak trauma Trauma? Trauma kenapa? Tidak tahu Mbak sudah memaksa untuk menyarankan ke dokter Terus kalau si emasnya, ini kebetulan saudaranya berarti ya mas ya? Anak Saya anak pertama Anak pertama dari Lord Rangga? Oke, kan meninggal dunia di tanggal 7 Desember Beberapa hari sebelumnya kondisinya seperti apa gitu? Pas tanggal 5 Desember Lord mengeluh, sakit Terus diperiksain ke si Dawangi Diperiksa kemana maaf? Ke si Dawangi Si Dawangi? Khusus paru Oh, oke Karena itu habis muntah darah Habis muntah darah Jadi gak tahu sakitnya apa sampai saat ini Kan gue nanya, kenapa itu bisa begitu? Katanya gak takut, katanya takut bunda kepikiran, gak mau kasih tahu Tidak mau bunda kepikiran, jadi gak mau kasih tahu Jadi sebenarnya Lord Rangga ini sudah memiliki riwayat penyakit Dari 2016 kata adiknya Yang tanpa diketahui oleh Queen Marwah Sama sekali Sama sekali Makanya sangat menyesal banget, sangat sedih Baik, tapi kalau sang adik cerita gak? Dari 2016 sampai kepergiannya ternyata beliau ini punya sakit tertentu Cerita, tapi sudah tiada Oh, ceritanya sudah tiada, apa katanya yang diceritakan Lord? 2016 itu Lord pernah dirawat Terus keluar darahnya tuh banyak banget Sampai ember-emberan Semacam TBC gitu Wow Saya agak bingung ya, maksudnya sebagai keluarga pastinya akan memberikan yang terbaik Jika ada anggota keluarganya sakit Terlepas sang adik menutupi karena keinginan dari almarhum Tapi beliau baru bilang setelah almarhum berpulang Wow Makanya saya sangat sedih banget Karena menyaksikan muntahnya dua kali langsung gak ada Queen Marwah sempat ada firasah gak sebelum kepergian dari almarhum? Queen Marwah sempat menyaksikan gelas dua kali jatuh Gelas dua kali jatuh, dimana itu? Pas malam hari Lord pegang gelas jatuh Tapi kalau Queen Marwah bangun Lord biasa aja Kayak gak sakit Lord menyembunyikan sakitnya dari Queen Pura-pura tegar, pura-pura kuat Padahal enggak Pura-pura tegar, pura-pura tegar, pura-pura tegar